Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Setelah sebuah ledakan terjadi di Magelang, Jawa Tengah, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Ledakan diduga berasal dari pembuatan mercon untuk petasan. Kepolisian Tresor Magelang bersama tim Laboratorium Forensik Jawa Tengah melakukan olah TKP di lokasi ledakan yang terjadi di desa Mertoyudan. Polisi menyatakan kejadian bermula ketika korban sedang meracik bahan mercon untuk petasan. Korban mengalami luka bakar hingga 100% dan meninggal dunia di rumah sakit. Sedangkan satu orang lainnya mengalami luka bakar hingga 35% dan menjalani perawatan di rumah sakit. Dari olah TKP sementara diduga bahan mercon menjadi penyebab utama ledakan. Korban yang meninggal dunia sedang membuat bahan mercon. Bahan mercon, kemudian setelah meracik itu tidak lama terjadi ledakan. Korban yang meninggal itu sendiri dari tahun lalu juga sudah membuat bahan mercon untuk dijadikan petasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!